Kisah ini terjadi pada 33 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1989. Karena kondisi keluarga, bapak dan ibu berpisah, akhirnya aku hidup dengan bapak diri. Aku dan bapakku tidak begitu akur. Bapakku orangnya keras, demikian juga aku. Dengan berbagai macam kondisi dan alasan, akhirnya aku menikah muda di usia 19 tahun, selepas SMA. Namun pernikahan ini membuatku semakin terpuruk dan putus asa, karena kami berdua sama-sama tidak bekerja. Di saat seperti itulah aku ingat apa yang diajarkan ibuku. Kalau menghadapi masalah sulit, terhajutlah. Dengan memaksakan diri, bangun setiap jam 2 malam. Aku melaksanakan tahajud 11 rokaat. 2 rokaat 4 kali dan 3 rokaat witir. Itu ku jalani setiap hari tanpa putus, karena kebetulan aku juga sedang hamil muda. Sekitar 2 bulan setelah itu, tak disangka kakakku kema, mengajak aku mengikuti tes PNS. Aku menolaknya dengan alasan tidak ada biaya untuk mengurus surat-suratnya. Dan saat itu aku bekerja menjadi buru konveksi. Dengan upah 4 ribu seminggu, tergantung jahitan yang ada. Dan alasan lainnya adalah waktunya yang sangat mepet. Namun kakakku memaksa dan aku akan dibantu untuk mengurusan surat-suratnya. Karena saat itu dia bekerja sebagai honorer di kantor kecamatan. Akhirnya aku lulu dan mendaftar bersama suami dan kakakku, termasuk kakak iparku. Namun cobaan dimulai di sini, mendekati saat mendaftaran surat-surat yang dibutuhkan belum jadi. Karena banyaknya pelamar saat itu, sehingga harus mengantri. Aku sedikit hilang harapan, waktu hanya 2 hari. Dan berkas lamaran harus diantar sendiri ke Surabaya. Dalam kepasteran, aku tetap berdoa agar Tuhan memberikan yang terbaik untukku. Dan keajaiban itu terjadi. Pada hari pertama pendaftaran, jumlah pelamar membelutak. Waktu pelayanan juga terbatas. Sehingga peserta berdesak-desakan di loket pendaftaran. Dan terjadi tragedi yang memilukan. Ada beberapa korban berjatuhan. Bahkan sampai meninggal dunia. Karena dorong-dorongan dan terinjak-injak. Serta lain. Dengan peristiwa itu, sistem seleksi dirubah. Berkas digerimkan lewat pos. Dan waktu diperpanjang sampai 1 minggu. Itu artinya masih ada kesempatan untukku. Singkat kata, tibalah saat pengumuman. Yang diumumkan lewat surat kabar. Dan namaku tidak ada di situ. Dan aku menjalani kehidupan kembali seperti biasa. Menjahit dan menjahit lagi. Namun keajaiban kedua terjadi. Siang itu, ibu ke rumahku membawa sebuah undangan untukku. Untuk hadir di asrama haji Sukolilo. Mengikuti litsus atau penelitian khusus. Sebagai prasarat diangkat menjadi JPNS. Aku masih memakai alamat surat-menyurat di rumah ibu. Karena belum pindah alamat ke perumahan mertua indah. Aku tidak mau hadir di sana. Malu, kata aku pada ibu. Karena namaku tidak ada di surat kabar. Dan sekaligus memikirkan biaya transportasinya. Kali ini Tuhan memakai tangan ibuku untuk memaksaku. Akhirnya atas bujukan ibuku. Dan tentu saja bantuan dana dari ibu. Yang kala itu menjadi guru SD. Aku berangkat ke Surabaya. Ketika sudah selesai litsusnya. Atau sekarang disebut wawancara. Ibuku bercerita. Beliau tadi didatangi seseorang yang mengaku wartawan. Dan bercerita bahwa peserta yang dipanggil kali ini adalah peserta dengan nilai murni. Dan yang ada di surat kabar terindikasi titipan alias KKN. Yang pada waktu itu memang sudah biasa terjadi. Dan akhirnya aku menjadi BNS dari jalur tahajud. Terhitung sejak 1 Maret 1989. Dan usiaku saat itu 19 tahun 8 bulan. Itulah salah satu kisahku tentang keajaiban solat tahajud. Dan aku pensiun dini kurang 5 tahun. Dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Pada tanggal 1 Agustus 2022. Semoga kisah ini menginspirasi orang-orang yang menemui kesulitan dalam hidupnya. Bila video ini bermanfaat bagi Anda, silakan like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.